Intro Rico Levis merupakan pemain lulusan Akademi Sepak Bola Manchester City yang berhasil mendapatkan kesempatan promosi ke tim utama pada musim lalu. Di bawah Arhan Pep Guardiola, Levis menunjukkan penampilan yang mengesankan. Hal itu membuat Levis kerap mendapatkan kesempatan tampil pada paru kedua musim lalu. Berkat penampilan apiknya di atas lapangan pada hari ini, Manchester City mengkonfirmasi telah memperpanjang masa bakti Levis hingga 5 tahun ke depan atau sampai akhir Juni 2028 mendatang. Levis sendiri mengaku sangat bahagia dan menggambarkan kontrak barunya tersebut. Sebagai sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Bayern Muni ingin mendatangkan penjaga gawang Manchester City Stefan Ortega saat klub asal Jerman tersebut terus mencari penjaga gawang baru. Setelah kehilangan Jan Sommer dapat dimengerti jika Thomas Tuhl sangat ingin menambah jumlah penjaga gawangnya. Menurut jurnalis asal Jerman Florian Plittenberg, Bayern telah menjadikan Stefan Ortega sebagai target utama mereka yang baru. Dan para pentingi klub telah mempertimbangkan untuk mendatangkan sang pemain. Pembicaraan dengan kubu sang pemain berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Guardiola sangat yakin dengan Ortega. Manchester City mempertimbangkan untuk memperpanjang kontrak hingga 2025. Manuel Akanji mengklaim bahwa Manchester City akan memenangkan lebih banyak lagi trofi pada musim ini setelah berhasil meraih triple winners. Satu pertanyaan yang jelas yang dihadapi Manchester City adalah motivasi. Mengingat mereka telah meraih banyak hal musim lalu, Squad City harus membangkitkan motivasi mereka seperti di tahun-tahun sebelumnya yang akhirnya memenangkan Liga Champions dan melakukannya sebagai bagian dari triple yang bersejarah. Hal tersebut tidak akan menghentikan squad Manchester City untuk terus mencoba. Dan kemenangan 3-0 di Brunley pada pertandingan pembuka mereka di Liga Premier merupakan sebuah awal yang mengesankan. Di mana Manuel Akanji membantu tim untuk mencatatkan clean sheet meskipun tidak diperkuat oleh pemain bertanjuan stone dan juga Ruben Dias. Tidak ada yang lelah untuk memenangkan gelar jadi kami akan terus maju. Tantangan berikutnya adalah memenangkan setiap gelar yang mungkin diraih tahun ini. Itulah tujuan kami. Ujar Akanji dilansi dari Manchester Evening News. Saga transfer Kel Walker akan segera berakhir. Sangbek dikabarkan memutuskan untuk bertahan di Manchester City ketimbang pindah ke Bayern München. Di awal berusaha transfer kemarin, Walker memang santer dikabarkan ingin cabut dari Manchester City. Ia dikabarkan akan pindah ke Jerman dan sempat intens berkomunikasi. Dilansir Fabrizio Romano, Walker kini berubah pikiran. Ia dikabarkan memutuskan untuk bertahan di Manchester City. Laporan tersebut membeberkan bahwa Walker kini sudah mantap untuk bertahan dengan Manchester City. Ia dikabarkan sudah menyempakati kontrak baru dengan Manchester City. Ia disebut akan mendapatkan kenaikan gaji di squad The Citizens. Saat ini kedua pihak masih menyelesaikan detail kontrak ini. Namun Romano menyebutkan dalam hitungan hari, proses ini akan segera kelar. Manchester City akan berebut trofi Piala Super Eropa melawan Sevilla di tengah pekan ini. Manajer Manchester City Pep Guardiola ditunggu dua torian istimewa. Pep Guardiola berpeluang menyamai rekor empat trofi yang dipunya pelatih kawan Carlo Ancelotti. Pasalnya manajer asal Spanyol itu memenangi masing-masing dari tiga pertandingannya di Piala Super Eropa. Yang mana dua di antaranya didapatkan bersama Barcelona dan Bayern Munich. Ada pun satu rekor lain yang akan disandang Pep Guardiola jika Manchester City sukses mengalahkan Sevilla besok. Adalah Guardiola akan menjadi satu-satunya pelatih yang berhasil menggondol Piala Super Eropa dengan tiga klub yang berbeda. Mantar bintang Manchester City Sergio Aguero menasih tipil Foden. Pemain muda Manchester City itu diminta supaya bersabar usai menit bermainnya berkurang. Setelah promosi ke tim utama pada musim 2017, Foden berangsur-angsur menjadi pemain yang lebih penting. Ia telah mencetak 45 gol dan 29 asis dalam 143 pertandingan Manchester City dalam tiga musim terakhir. Meski demikian kesempatan bermain Foden menyusut saat Manchester City memenangi tribul di musim lalu. Pemain internasial Inggris itu hanya dimainkan sebagai starter 29 kali dari total 48 pertandingan yang dilakoninya. Lebih sedikit daripada dua musim sebelumnya. Aguero meyakini situasi Foden masih sangat mungkin berubah seperti yang pernah terjadi. Pada Emerick Laporte, Raheem Sterling, Kyle Walker dan Bernardo Silva. Foden mesti bersabar menunggu giliranya karena Pep Guardiola tahu betul cara memanfaatkan pemain-pemainnya. Julian Alvarez masuk radar dunia sepak bola menyusul kepindahannya ke Manchester City pada jendela transfer musim pernah selalu. Ditambah kemenangan di Piala Dunia 2022 yang semakin mengangkat profilnya sebagai pemain. Alvarez memainkan peran utama dalam kemenangan Argentina di Piala Dunia. Di mana pelatih Lionel Scaloni menempatkannya sebagai penyerang sekunder, penyerang tengah dan bahkan sebagai penyerang sayap. Julian Alvarez sejauh ini adalah penyerang terbaik Argentina di belakang Leo Messi. Fakta bahwa ia membuat pemain veteran seperti Paulo Dybala dan Lautaro Martinez keluar dari starting line-up menunjukkan banyak tentang bakatnya. Kemampuan pemain berusia 23 tahun ini untuk menciptakan dan memanipulasi ruang, menghubungkan lini ke lini, dan finishing yang rapi adalah suguhan yang apik untuk ditonton. Selain itu, dia adalah monster dalam hal menekan dari depan dan memberikan pergerakan off the ball yang bagus di area penyerangan. Posisi kosong telah terbuka di starting line-up city seiring kepergian Riyad Mahrez dan Ikei Gundogan. Namun mereka nampaknya tidak perlu khawatir pasalnya Pep Guardiola bisa menggunakan Alvarez sebagai penyerang sayap atau juga sebagai rekan serang Erling Brodhalan di posisi tengah. Klub La Liga, Barcelona akhirnya bergerak untuk mendapatkan jasa Jocancelo. Las Azulgrana dikabarkan sudah mengajukan tawaran untuk memboyang sang back dari Manchester City. Romano mengabarkan bahwa proses transfer Cancelo ini sudah memasuki babak baru. Barcelona dilaporkan telah mengajukan tawaran untuk merekrut sang back. Barcelona akan mencoba merekrutkan selo dengan skema peminjaman. Mereka akan meminjam sang back selama satu musim dari City. Baru di akhir masa peminjaman ada klausul untuk pembelian permanen sang back. Tawaran ini dilaporkan akan segera diajukan ke manajemen City. Menurut laporan yang beredar di Spanyol, Barcelona tidak bisa langsung membeli Cancelo di musim panas ini. Terima kasih telah menonton!